halo 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 balik lagi bersama Ciki Pao dan seperti biasa kita bakal ngebahas lagi Gemira tahu cuma mungkin mulai detik ini kita bakal ngebahas masalah Gemira tapi per topik ya jadi nggak nyampur biar kalian nantinya juga enak kalau misalnya mau ngeliat videonya permasalahan kalian kalian bisa lihat ya sesuai judul jadi kita nggak bahas campur aduk ya kemarin ada yang ngasih rekomendasi gitu rekomendasi seperti itu dan masih banyak banget yang bertanya berulang-ulang jadi langsung aja pertama kita bakal bahas mengenai masalah PPP point yang minus ya ini banyak banget yang bertanya seperti itu nah ini kan normalnya kan kebetulan juga minus ya minus kemarin minus seribu minus 131 ya karena greget sama player lain jadi eh ini kita langsung aja ngepraktekin gimana sih caranya ya pertama adalah kalian lihat dulu kalian klik di bagian level kalian ini kan ada minus kalian lihat minus kalian berapa kemudian kalian lihat nih habis ini PPP status nah disini ini sebenarnya bisa kalau kalian baca itu kalian udah paham sebenarnya jadi untuk mengurangi untuk mengurangi pvp point yang minus itu kalian mesti bunuh monster maksimal lima level di bawah kalian jadi kalau misalnya kayak kau sekarang ini level 46 mau nggak mau untuk ngurangi pvp point kau mesti ngelawan monster level 41 seperti itu ya Hai musti level 41 terus kalau misalnya pengelawan level 26 ngurang nggak nggak ngurang jadi kita coba aja langsung ini kita minus di 131 kita tes kita bunuh satu tapi ini kita nggak bisa party ya yang perlu kalian ketahui untuk ngurangi pvp point itu nggak bisa party jadi bisa party tapi jatuhnya kalian musti last hit ya yang bunuh terakhir itu sekalian nah ini sampai bego juga nggak akan ngurang ya karena monsternya level 26 jadi po itu musti ngelawan monster di level 41 karena lima maksimal itu lima level di bawah kita monsternya tapi kalau kita lawan level 42 boleh nggak boleh 43 44 45 atau kalian itu boleh tapi maksimal itu lima level di bawah kali di bawah kalian untuk ngurangin pvp point yang minus jadi kalau misalnya ini min 131 berarti Oh musti bunuh monster sebanyak 131 Wow nanti kita bakal bahas terus mengenai masalah Hai eh segala hal tentang PK ya Nah jadi disini kita langsung aja nyari monster level lima berapa tadi 41 41 itu ada di sini mungkin ya Hai 41 ah ini dia Hai atau kita bisa ke demon bulu Coba kita cek dulu ya kita cari monster 41 Hai karena kalau enggak eh enggak lima level yang enggak ngurang kita cari disini nekif sama seperti kita tele hai 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 nah ini adalah monster level 41 Hai ya pedis kalau udah kalian udah level-level gede kemudian kalian melawan monster kayak gini itu bakal kewalahan ya sakit Hai kecuali kalian masih level kecil mungkin monsternya juga masih masih enak sesuai dengan power kalian nah ini kita udah min 131 kita langsung tes drive aja jadi kita coba kill 101 aja dulu buat mastiin jadi dia level 41 kita level 46 sesuai lima level di bawah kita paling maksimal ya kita coba kill Hai kenapa dua yang ngikut nah ini kita ke dua karena ngikut 200-131 tadi Hai tadi minus 131 ya berarti kalau bunuh dua berarti 129 Hai nah udah bunuh udah bunuh satu kita lihat tuh 100-130 bunuh bunuh lagi Hai itu minus 129 jadi nguranginnya satu poin itu satu satu monster itu ngurangin satu poin ya mau lebih cepet bisa kalian kill player dengan nick warna merah itu nambahnya tiga poin jadi kalau kalian ngekill player yang warnanya merah nicknya merah itu nambah tiga poin ingat player dengan nick warna merah itu adalah buronan dan boleh kalian boleh kalian kill jadi kalau misalnya ada player warna merah nicknya itu kill aja itu pun kalau misalnya kalian ini nggak minus misalnya nol gitu kalian ngekill player warna merah ini nantinya dia bakal nambah jadi tiga bukan minus ya tapi tiga aja gak ada minusnya kalau ini kan ada angka ada minusnya jadi dia tiga aja seperti itu nah kemudian adalah yang perlu kalian ketahui adalah po juga baru tahu kemarin baru nge sebaru nge sebenarnya masalah mengenai masalah area jadi untuk permasalahan kill point pk ya player kill itu udah kelar ya udah paham kalau kalian belum paham kalian mundurin aja videonya kalian ulang-ulang sampai paham tapi kurasa mungkin udah cukup jelas ya kemudian masalah untuk kill player yang boleh gimana sih Nah jadi kalau misalnya kalian di map seperti ini kemudian kalian klik aja ini yang ada common biasanya tuh beda-beda mapnya dengan common ya kalau di snakef ini common coba pop pindah ke area lain misalnya ke lantai 4 ini kan common ya tulisannya common ini common kita pindah nah ini safe ini safe tapi kalau nanti po udah jalan ke sini kita lihat danger udah danger ya udah danger di sini nah bedanya safe danger dan common apa sih mungkin kalau bahasa Indonesia nyapo kurang tahu tapi itu sama kalau danger mungkin bahasa Indonesia nya bahaya ya tapi kalau common ini enggak tahu apa kalau bahasa misalnya nah ini kalian klik aja bagian di samping tulisan map ini kalian klik kemudian kalian lihat ini ada safe common special danger jadi kalau di area danger itu kalian diperbolehkan untuk namanya PK player player kill itu diperbolehkan ada keterangannya disini mengatakan bahwa membunuh player tidak PK player itu tidak mengurangi point pvp kalian the dead final jadi kalau disini Hai untuk penaltinya kalau misalnya kalian mati itu tetap mengurangi XP di daerah danger ya dia di daerah danger jadi kalau kalian mati itu xp kalian bakal berkurang itemnya bisa hilang internal injury kemudian eh reksursion and lonjo longer reksursion jadi yang kayak kalau reksur jadi ada call downnya kalau kalian baru mati dibunuh orang itu ada call downnya dia nah itu ada efek negatifnya ada negatif buff nya ya kurang lebih sekitar 30 detik Hai nah jadi kemudian kalau misalnya di common Hai kalau di daerah common atau safe itu kalian tidak diperbolehkan namanya untuk membunuh player penalti penaltinya 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 kalau kalian mati ya tetap sama XP kalian berkurang item item hilang internal injury and langgar reksursion call nah jadi sebenarnya di bagi Astagfirullah lagi jadi seperti itu ya jadi untuk eh common safe ini kalian daerah common dan safe itu tidak boleh untuk melakukan kill player itu tidak diperbolehkan Hai jadi kalian mesti perhatikan dengan sesama daerahnya kalau danger itu enggak papa backup layar tapi ya jangan juga nyari rusuh ya karena kalau kalian nyari rusuh nanti kalian juga bakal digangguin oleh orang yang lainnya kemudian eh untuk masalah Hai apa lagi ya Hai untuk masalah pk player boleh enggak bol di daerah safe di daerah safe atau common itu kalian diperbolehkan juga pk player asal kalian diserang duluan diserang duluan makanya ubah statusnya itu ke lawful 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 ini kalian diperbolehkan untuk mengekill orang yang menyerang kalian duluan atau kalau kalian pasang status lawful kalian itu bakal bisa menyerang player dengan dengan player yang nicknya warna merah nah jadi kalau lawful ini kalau misalnya kalian diserang duluan kalian bisa nyerang Hai tapi bukan kalian yang bukan kalian yang nyerang pertama ya tapi orang lain yang nyerang kalian duluan kemudian kalian serang balik dan kalian bunuh mau di daerah manapun itu diperbolehkan asal bukan kalian duluan yang nyerang kemudian hostile ini adalah kalian bisa menyerang semua player nah disini kan ada keterangannya nih di hostile eh kalian bisa menyerang semua eh player ya bisa menyerang semua player Hai kemudian di bagian eh har karnal ndak tahu bahwa sunnisya-nya apa Hai eh di sini kalian bisa menyerang Hai menyerang semua karena ini kalian bisa menyerang semua baik itu untuk eh member klan kalian sendiri jadi yang tidak bisa diserang adalah party member tapi kalau misalnya teman atau anggota klan kalau misalnya kalian aktifin karnal itu kalian bisa menyerang anggota mem-klan kalian kecuali party kalau hostile itu kalian bisa menyerang semua tapi tidak bisa menyerang anggota klan kemudian party dan teman kalau karnal ini bisa semua kecuali party ya Hai jadi kalau mau aman kalian pakai status namanya lawful aja jadi kalian enggak akan namanya menyerang orang lain kalau kalian tidak diserang duluan Hai kalau ada player merah niknya merah itu bisa langsung kalian serang tidak masalah ya jadi di danger ini itu enggak masalah ya PK karena ada keterangannya di sini PK tidak mengurangi player kill tidak mengurangi altman point kalian jadi altman point itu yang pvp point lah sebenarnya sebenarnya seperti itu ya Hai jadi kalian perhatikan ini beda-beda memang disini kita save tiap map tuh beda misalnya disini kita di snackvale 4 itu saya ya kan Hai kemudian kita maju ke sedikit ke sini ini udah danger nah itu perlu diperhatikan ya ini udah danger beda lagi dengan map yang misalnya misalnya kalau misalnya kalian ke snackvale 3 Hai itu beda lagi belum tentu danger jadi tiap map itu beda-beda jadi kalian perhatikan dengan seksama Hai tuh seperti ini ini kaman nah disini enggak boleh player kill tuh aman beda jadi walaupun sama-sama snackvale jadi bukan berarti semua snackvale itu kalian boleh player kill ya jadi kalian perhatikan aja kemarin juga po baru tahu dari 26 ya jadi dia baru ngasih tahu sampe soal area ini po juga baru merhatiin sebenarnya enggak tahu ini bahwa ini bisa di kill nah seperti itu jadi untuk kaman ini enggak bisa boleh namanya pekta ya kaman ini enggak boleh pekta Hai jadi untuk masalah PK player porasa udah udah cukup clear ya udah cukup jelas jadi kalau kalian kalian belum paham atau kecepatan videonya po ngomongnya kalian bisa mundurin aja dan kalau ngeplay videonya itu pakai speed dikurangin aja seperti itu ya Hai karena ini udah 13 menit ya padahal ngomong gitu aja udah 13 menit jadi itu aja untuk mengenai masalah PK player eh semoga bermanfaat nantinya bakal po buat tips-tips lainnya per per konten ya buat kalian untuk masalah mungkin next kedepannya bakal po bahas mengenai masalah power ya Oke itu aja terima kasih sampai ketemu di video berikutnya